Banyak orang ke majlis ilmu belajar ilmu, tapi sedikit yang belajar adab Ulama salaf kita, rohimahumullah, dulu mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu Bahkan, mereka ada yang sampai berpuluh-puluh tahun untuk belajar adab dahulu Baru mereka mempelajari ilmu Disini menunjukkan bahwa pentingnya adab sebelum ilmu Belajar adab dalam Islam tidak hanya tentang memahami aturan-aturan formal Tetapi juga tentang membentuk karakter dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Serta membawa manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain Untuk itu, aku ada rekomendasi buku insyaAllah bagus ini Syarah Ta'lim Al-Muta'alim Panduan Etika dan Metode dalam Menuntut Ilmu Yang ditulis oleh Syekh Azan Muji Buku ini juga terjemahan dari kitab Syarah Ta'lim Al-Muta'alim Vitori Kita'alum InsyaAllah buku ini bagus banget buat kalian baca dan miliki insyaAllah bermanfaat Langsung aja cek di keranjang kuning Selamat menikmati